Halo Starlanders, ketemu lagi sama gue, apa kabar kalian hari ini, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, hari ini gue dapet mainan baru lagi ya guys, ini guys, Meister Custom Shop, mobilnya Mercedes Benz, S55 AMG, ini basicnya adalah S Class, W220 ya, W220, well, kita lihat apakah isinya ini bagus juga, gue buka ya guys. Ini penampilan awalnya, setelah gue keluarin dari dusnya, dan sepenglihatan gue sekilas, semua masih bagus ya, ini base-nya juga keren, basicnya kalau yang seperti ini Meister Premium ya, yang ada frame, plastik frame, surrounding this area, ini memang bisa ditumpuk, jadi yang tapi yang sejenis ya, bisa ditumpuk, ini penampilannya guys, masih brand new, masih ada seal, di bagasi juga masih ada seal, cuma di kap mesin nggak ada ya, seperti ini, dan, first impression gue ini, wow, I like it, I like it more than the standard version, ini bagian belakang, Oke, kita coba lepas ya, nanti dari base-nya, ini adalah bagian bawahnya guys, seperti ini, dia di handle, two screws ya, dua screws, untuk mengikat mobilnya, oke, gue lepasin dulu mobilnya guys, oke guys, ini sudah gue lepas ya seal-nya, penampilannya seperti ini guys, pintunya langsung kebuka ya, mungkin karena faktor usia, tapi, masih bagus, ininya, excel-nya, oke, kita lihat dari bagian depannya guys, penampilan depannya seperti ini, headlamp-nya, masih dalam keadaan baik ya, dari Mika dengan detail yang cukup baik, ya, bagus ini detail-nya ya guys, sini juga ada blinker, kiri-kanan, di license plate, there's all stars, ya, ini seri my store-nya ya, custom shop atau all stars, kemudian ada lift, lift bumper depannya, karena ini, classic custom ya, kemudian ada, air flow, di bawah, ini grill depan, dengan, chrome, ya, dan ini, tembus ya, bolong ke belakang, ada, ada sedest bench, badge on the hood, kemudian kita ke samping, ini, veloknya gede banget ya, jadi karena memang di custom series, veloknya seperti ini guys, menurut gue cakep sih, dan ada, eh, disc brake-nya, lihat ya, ada disc brake, coba, nah tuh, disc brake-nya warna merah, oke, bagian samping seperti ini, ada, strip body, door handle juga di chrome, walaupun yang belakang sudah agak, sedikit luntur nih ya, karena usia, ini adalah side mirror, side mirror-nya pakai reflektor guys, seperti bisa dilihat, di sini ya, ada reflektor-nya, ada stickers, kiri-kanan, bagian belakang, penampilan seperti ini, stay light juga dari Mika, warna merah, there's an all-star, written on the license plate, Mercedes-Benz, decal, on the center of the trunk, AMG version ya guys, di sini ada, decal AMG, muffler, 2 ya, dengan, tail pipe-nya 4, kemudian di bagian, kaca belakang, rear glass, ada speaker besar 2, ada, decal all-stars, nah di bagian depannya, kacanya polos ya guys, ini adalah, Maestro all-star, 1 banding 18, gue punya yang pertama ya guys, ini, interiornya guys, penampilannya seperti ini, bezum ya, detailnya bagus, kalau menurut gue, ada logo Mercedes-Benz, di tengah setir ya, center of the steering wheels, there's an Mercedes-Benz logo, and then, on the dash, you can see the, display, sound system ya, jadi ini, display, apa namanya, monitor, nah ini guys, tengah, di dashboard juga, sepertinya, detailnya ada ya, coba kita lihat, nah itu, ada ya, detail di dashboard, ada speedometer, FM, yang warna biru, setirnya, half wood ya, ada kayu setengahnya, kemudian di dashboard juga ada, nuansa kayu, ada sound system disini guys, ya, di detail sound system ya, harus ada, automatic, shift knob, kemudian di bagian door trim, juga penampilannya seperti ini ya, udah di custom, ada, apa, speaker di bawah, speaker, door handle, disini ada tombol-tombol, ada juga nuansa kayunya, sekarang kita ke bagian bagasi, bagian dalemnya seperti ini, ada detail sound system ya, ini ada entah power, atau apa ini, perlengkapan sound system, jadi, bagasinya udah di custom juga ya, sekarang kita lihat dari sisi passenger side, ini seperti ini dashboardnya ya guys, dalamnya, interiornya, menurut gue detailnya, bagus ya, keren lah ini, artinya customnya tidak merubah, extremely ya, di dalam interiornya, masih kelihatan, mewah, dan masih kelihatan keren, sekarang kita ke bagian mesin, nah ini guys, penampilan mesinnya seperti ini, cover engine-nya di chrome ya, cover engine di chrome, kiri kanannya juga di chrome, di penampilan seperti ini guys, dan ada emboss, Mercedes-Benz ya, di tengah ini ya, Mercedes-Benz, ini logonya Mercedes-Benz, kemudian ada, wiper, detail wiper di sini, kemudian di kaca samping ini ada, dekal all-star ya, penampilan bawahnya seperti ini guys, karena dia pakai custom ban besar, jadi depan nggak bisa belok ya, otomatis steering wheels-nya juga, not function, oh ya guys, di bagian mesin, ternyata ada, dekal, apa, detail, ini ya, wire ya, kabelnya di depannya, overall sih menurut gue ini bagus ya, bagus banget, jadi, beyond my expectation ya, pada saat gue mau beli, yang seri all-star ini, gue sempat berpikir bahwa, apakah ini nggak kelihatan aneh ya, karena ban-nya besar gitu ya, velgnya gede gini, tapi ternyata mas, sudah sampai, enggak sih, karena ini basicnya, Mercedes-Benz W220 yang standar, hanya di custom pakai velg besar, dan penambahan beberapa side skirt, seperti ini, software, nggak masalah, normal aja nih, cuma kelihatan lebih bling-bling ya, seperti itu, gue suka banget ini guys, keren lah, gue lebih prefer ngambil yang ini, dibanding yang standar ya, karena ini lebih keren penampilannya, dibanding yang standar, selamat menikmati, selamat menikmati, It's the end of my review about Maisto Mercedes-Benz S55 AMG in scale 1.18. As always, if you like my video, please like and subscribe to supporting my channel for toy lovers. Don't forget to turn on your notification, forget an update about toy review in my next video. Finally, thank you so much for watching my video, stay safe in pandemic and see you again in my next video guys, ciao. Kayaknya bakalan nambah ini guys, keren ini guys, custom shop-nya Maisto dan kualitas cat-nya juga masih oke nih, karena usia mainannya udah lama nih, 10 tahunan.